Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital di masa kini, apalagi di masa depan, hal ini tentunya akan membutuhkan penyimpanan data yang semakin besar. Itulah kenapa menurut saya, perusahaan data center memiliki potensi yang cerah di masa depan. Lalu dengan IPO-nya area tertiwan ini, ada nggak sih hal yang menarik dari perusahaan ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Dunia Virtual Online TBK dengan kode ticker area merupakan perseroan bergerak di bidang data center yang berlokasi di Cimanggis, Gedung Tifa, dan Gedung Cyber 1. Perusahaan ini melakukan penyewaan co-location dengan menawarkan layanan jasa utama berupa rak co-location, secure changes, data hall, teleport facility, dan co-working office space. Dimana perusahaan ini juga memiliki sertifikasi rated 3 dari ANSI, Striptia, 942B, dan juga ISO. Kapasitas perseroan di tiga lokasi yang dimiliki, untuk lokasi data center di Cimanggis, kapasitas rak maksimalnya adalah 150 dan saat ini terpakai 91 dan masih tersedia 56 rak lagi. Sedangkan untuk kapasitas listriknya sebesar 600 kW. Lalu, untuk di Gedung Tifa, kapasitas rak maksimal adalah 114 rak, dengan saat ini terpakai 78 rak, sedangkan untuk kapasitas listrik yang dimiliki adalah 360 kW. Lalu, untuk lokasi data center yang berada di Gedung Cyber 1, kapasitas rak maksimalnya sebanyak 66 dan terpakai 62, sehingga masih tersedia 4 rak lagi, dengan kapasitas listrik sebesar 200 kW. Jadi, jika kita total, kapasitas rak maksimalnya adalah 330, baru terpakai 231, dan tersedia 96 rak lagi, dengan kapasitas listrik totalnya sebanyak 1160 kW. Pendapatan perseroan per bulan September 2023, 93% dari jasa co-location, dengan nominal sebanyak 28,6 miliar rupiah, lalu 7% dari lain-lain, atau sebesar 2,3 miliar rupiah. Pendapatan lain-lain perseroan bersumber dari jasa teleport, office space, business continuity plan, dan disaster recovery plan. Pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 10%, yang pertama adalah PT Dwi Tunggal Putra, sebesar 10,8 miliar rupiah, lalu PT Global Teknologi Teraindo, sebesar 2,4 miliar rupiah, dengan total sebanyak 13,2 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, untuk kapasitas listrik yang dimiliki oleh DCII, sebesar 64 megawatt, lalu H, 23 megawatt. Untuk elite, datanya tidak ditemukan, sedangkan area memiliki kapasitas listrik sebesar 25 megawatt. Atau jika kita urutkan, sebenarnya area ini berada di bawahnya DCII ya teman-teman, dan sedikit berada di atas dari H. Kinerja Keuangan di tahun 2020, perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 28,4 miliar rupiah, dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp29,5 miliar rupiah, atau jika kita persentasekan, naik sebesar 3,58 persen. Sedangkan di tahun 2022 terjadi penurunan dari Rp29,5 miliar rupiah di tahun 2021, di tahun 2022 menjadi Rp28 miliar rupiah, atau jika kita persentasekan turun 4,35 persen. Di sini ada catatan, penurunan ini disebabkan oleh penutupan lokasi data center di lantai 3 gedung saya bersatu akibat kebakaran gedung. Lalu, di bulan September 2022, perusahaan ini mencatatkan penjualan sebesar Rp20,9 miliar rupiah, dan di bulan September 2023, naik menjadi Rp30,9 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan, naik sebesar 47,94 persen. Di sini ada catatan bahwa peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa kolokasi dan telepon. Laba bersih perseroan di tahun 2020 sebesar Rp3,8 miliar rupiah, lalu di tahun 2021 menjadi Rp4,3 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan, naik 13,33 persen. Sayangnya, di tahun 2022, pendapatan persisnya turun tinggal Rp2,4 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan, turun sebesar 43,03 persen. Di sini ada keterangan, penurunan ini disebabkan oleh penutupan lokasi data center di lantai 3 gedung cyber 1 akibat kebakaran gedung, ya teman-teman. Lalu, di bulan September 2022, perusahaan ini berhasil mencatatkan keuntungan bersih sebesar Rp1,6 miliar rupiah, dan di bulan September 2023, naik menjadi Rp1,8 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan, naik sebesar 12,54 persen. Di sini dijelaskan bahwa peningkatan ini, terutama disebabkan oleh pendapatan jasa kolokasi dan telepon. Menurut saya, dari sisi kinerja keuangan, sebenarnya perusahaan ini cukup stabil, ya teman-teman. Meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2022 akibat kebakaran gedung cyber 1, tapi perusahaan ini masih bisa tetap mencatatkan keuntungan. Dan menurut saya, hal ini cukup menarik. Pada IPO ini, rencananya jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 500 juta lembar saham, atau sekitar 20,08 persen, dengan harga penawaran sekitar Rp121 sampai dengan Rp131. Sedangkan, untuk potensi pendanaannya sekitar Rp61,7 miliar sampai dengan Rp66,8 miliar. Potensi pendanaannya di sini sekitar Rp60 miliaran, ya teman-teman. Dimana menurut saya, angka segini cukup kecil. Apalagi, jika terjadi oversubscribe dengan jumlah segini, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, biasanya pestanya sudah selesai. Tapi tentunya hal itu tergantung juga dari bandarnya. Apakah bandarnya mau cepat keluar, atau pengen jualan di atas, ya teman-teman. Pada IPO ini, rencana penggunaan dana hasil IPO, 64,17 persen digunakan untuk belanja modal, dengan rincian 50 persen digunakan untuk fitting out, 25 persen untuk menambah kapasitas listrik, dan 25 persen untuk penambahan kapasitas pendingin. Lalu, 35,83 persen sisanya untuk modal kerja, dengan rincian 50,24 persen untuk perawatan alat MEP, yaitu mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu, 49,76 persen sisanya untuk perawatan gedung. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, ada baiknya untuk mencatat jadwal berikut ini. Penawaran awal, tanggal 5 sampai dengan 13 Maret 2024. Lalu, untuk penawaran umum, tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2024. Sedangkan, tanggal penjatahan efek, di tanggal 27 Maret 2024. Dan untuk distribusi saham, di tanggal 28 Maret 2024. Dimana, untuk tanggal IPO-nya, di tanggal 1 April 2024. Masih di bulan depan, ya teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, harusnya masih cukup waktu untuk mengumpulkan uang supaya bisa ikutan IPO-nya. Valuasi saham dengan kode ticker area ini, berdasarkan laporan keuangan di bulan September 2023, potensi market cap-nya sekitar Rp307-333 miliar. Sedangkan, untuk harga book value per share-nya, berkisar antara 87,68 sampai dengan 89,69. Sedangkan, untuk PBV-nya berkisar antara 1,38 sampai dengan 1,46 kali. Menurut saya, perusahaan IPO dengan PBV kurang dari 2 bisa dibilang cukup murah, ya teman-teman. Apalagi, jika tadi kita perhatikan dari laporan keuangannya yang cukup baik, valuasinya ini bisa dibilang murah. Dan menurut saya, hal ini membuatnya cukup menarik. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya opini atau pendapat yang lain? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah panin sekuritas dengan kode broker GR. Bisa kita lihat di sini, saat panin sekuritas mengawal IPO-nya CBPE, di hari pertama sahamnya ditutup merah ya teman-teman, minus 1%. Kemudian, keesokan harinya dibawa turun, meskipun ditutup hijau. Lalu kemudian, di hari ketiga, harga sahamnya dibawa naik sedikit. Barulah di hari keempat, harga sahamnya dibawa naik tinggi. Tapi sayangnya, di hari kelima dan seterusnya, harga sahamnya terus-terusan turun. Bahkan, sampai hari ini, harga sahamnya belum menyentuh all-time hike-nya ya teman-teman. Lalu kemudian, saat panin sekuritas mengawal IP-nya MPXL, di hari pertama langsung dikunci arah ya teman-teman. Lalu kemudian, di hari berikutnya, sempat dibawa naik meskipun ditutup merah. Barulah di hari ketiga dan hari keempat, harga sahamnya dibawa turun terus ya teman-teman. Sedangkan, saat panin sekuritas mengawal IPO-nya saham KLAS, di hari pertama harga sahamnya langsung dikunci arah. Kemudian, di hari kedua sempat dibawa naik meskipun ditutup merah. Tapi sayangnya, di hari ketiga dan seterusnya, harga sahamnya terus-terusan dibawa turun. Bahkan kalau nggak salah, sekarang harga sahamnya udah dibawa 100 ya teman-teman. Jadi, dari histori kelpanin sekuritas saat mengawal IPO sendirian, sebenarnya cukup bagus ya teman-teman. Yang penting, kalau udah dikasih cuan, langsung bungkus aja ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman, apakah hal itu akan terjadi lagi pada IPO ini? Atau teman-teman punya pandangan yang lain? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final, menunggu dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang data center. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kena raja keuangan, menurut saya cukup baik ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi valuasi, menurut saya untuk perusahaan IPO, PBV-nya bisa dibilang cukup murah. Kesimpulan yang keempat, yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Panin Sekuritas dengan kode broker GR. Bisa kita lihat tadi, dari data historical saat GR mengawal IPO, historical-nya cukup menarik ya teman-teman. Gak ada yang langsung dibanting ARB. Jadi dengan begitu, ada baiknya saat udah dikasih cuan, kita langsung bungkus aja teman-teman. Untuk IPO ini kemungkinan saya ikut ya teman-teman, karena ada banyak hal yang menurut saya cukup menarik. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli ya, karena semua keputusan berada di tangan masing-masing investor. Kalau teman-teman gimana, ikutan atau skip? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk di-like. Dan supaya teman-teman gak ketinggalan pembahasan info terkini mengenai saham, ataupun pembahasan IPO maupun pascah IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.